Baik, syukran Habibi Biyakabri Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Waalaikumussalam Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Qadim al-Awal Al-Akhir al-Baqi bila Tahawul Sama Salatu was-Salam Sarmada ala nabi khairi man qad wahada Sahabat-sahabat Sama Semoga Allah barakah Ma'lamnya Samin ma'lam salasah Kita tetap bisa ngaji Meskipun tidak bertemu Secara fisik Tapi Allah pertemukan melalui virtual Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah Bahwa kita mencintai ilmu Sebagai salah satu pemberiannya Dan ilmu itu nanti kita akan belajar Bahwa ilmu ternyata juga adalah salah satu sifatnya Maka ketika Imam Gozali ditanya Kenapa dulu beliau suka mencari popularitas dengan ilmu Tapi kok ujung-ujung Beliau kembali menjadi seorang yang Yang suka berkhaluat Menyepi Menyendiri Menjauhi makhluk Kembali kepada Allah Menjadi seorang Yang ahlul kulub Yang sibuk dengan kolbunya Dan pemilik kolbunya Yaitu Allah Maka jawaban beliau Ilmu itu adalah milik Allah Jadi milik disini bisa artinya dua Ilmu sebagai objek Bisa juga ilmu sebagai sifat Allah Maka jika dia ilmu sebagai objek Berarti pemberian dari Allah Jika dia sebagai sifat Maka itu Satu sifat yang tidak terpisah dari Allah SWT Meskipun dalam kaedah al-sunnah Sifat bukan zat Tapi tidak lain daripada zat Tapi terlepas dari pandangan itu Sifat Allah Ilmu Milik Allah Maka orang-orang yang berilmu Akan dibimbing oleh si pemilik ilmu Mencapainya InsyaAllah Nah semoga kita Dengan ilmu kita yang sangat sedikit ini Allah kemudian bimbing Kepada pemiliknya sendiri Yaitu Allah SWT Oleh karena itu teman-teman Jangan pernah merasa paling benar Jangan pernah merasa Sombong dengan ilmu Karena kesombongan itu adalah Pakaian Allah SWT Pakaian dalam bahasa majazi tentunya Baik sebelumnya kita telah buka Nazamnya Ada berapa baik ya Satu, dua, tiga, empat, lima Sudah lima baik lah Alhamdulillah Terakhir kita setelah pembukaan Lalu masuk kepada isinya Beliau Imam Ahmad Zarrug Al-Maliki Al-Makki Imam Al-Qurra Imam Ahli Sunnah Beliau mengatakan Waba'adu fa'alam Maka ketahuilah Biwujubi Al-Ma'rifati Bahwasannya Beliau mengatakan Pengetahuan yang wajib Di antara sifat-sifat yang wajib Bagi Allah Itu ada beberapa Allah mempunyai sifat yang tiada batas Dan di Quran Itu sangat banyak sekali Bertebaran Jangan dikatakan berserahkan Tapi katakan Bertebaran Jadi dalam Al-Quran Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim Sampai Sampai akhir Disana ada sifat Sifat perbuatan Mengenai Allah Karena banyak begitu Sebagaimana Al-Fikih ketika mendapatkan Ayat-ayat tentang sholat Sekitar lima puluhan Maka kemudian mereka rapikan Lalu dibandingkan dengan hadis Sehingga ketemulah Rumusan Rukun 13 Apakah Rukun 13 ada di Quran Apakah Rukun 13 disebutkan dalam hadis Tentu secara eksplisit tidak Tapi secara makna Kita bisa dapat pastikan Itu ada semua Jika demikian Jika kita menerima Bahwa ada Rukun sholat Syarat sholat Dan itu tidak disebutkan Secara eksplisit dalam Al-Quran Maka tidak salah Kalau ulama mengatakan Ada sifat wajib Minimal yang kita ketahui 20 macam Jadi jangan seperti Kebanyakan orang Salah paham lagi Gagal paham lagi Bertanya lagi dari awal Kita sudah jauh-jauh Kemaju ke depan Nanti dia mundur lagi ke belakang Maksudnya bagaimana Jadi kita sudah ngomong Sifat begini-begini Nanti ada lagi pertanyaan Loh kok sifat Allah Cuma dibatasi 20 Sebelum itu muncul Pandangan ini muncul kembali Karena bagi saya Pertanyaan begitu Sangat-sangat membosankan Dan mohon maaf Itu konyol Kita kasih tahu Jika dalam Baktibadah Ada ijtihad ulama Dalam Mensistematiskannya Ibadahnya tidak berubah Ibadahnya bukan dari ijtihad Tapi rangkaiannya Diatur Supaya rapi dan murni Maka perlu ada ijtihad Ulama al-fiqih Muncullah mazhaq fiqih Muncullah rukun syarat Rukun 13 Pembatal sholat Sunat-sunat sholat Nah pembagian-pembagian ini Nabi pun tidak pernah Memberikan klasifikasi begitu Tapi sahabat paham Nah pemahaman itu Kemudian Dizahirkan di abad ke Di zaman Tabi'in dan Tegut Tabi'in Maka teman-teman semua Di Muqaddimah Sebelum itu ada kalimat Setelah salawat dan salam Wa alihi wa sahbih Wa man tabi'in Dan semoga salawat salam Dilimpahkan Allah kepada keluarganya Kepada sahabat-sahabatnya Dan siapapun yang tabak Tabi'in Yang mengikuti Nabi S.A.W Baitu kelompok tabi'in Tabi'in Maka ulama-ulama kita mengatakan Di zaman sahabat Nabi Itu adalah zaman Takuyatul Iman Jadi mereka unggul dengan Penguatan Iman Namun Di zaman itu Ilmu masih Bertebaran Di mana-mana Jadi belum ada Struktur keilmuan Jadi kalau mereka ada masalah Langsung mengadu kepada Rasulullah Langsung mengadu kepada Rasulullah Jadi semua persoalan beres Karena saya tahu Kalau dibakukan Ada perubahan Ada nasih Lalu di zaman sahabat Ini masa transisi Mulai ada Pembakuan Pembakuan Tapi belum Belum fix Kapan pembakuan itu muncul Di zaman tabi'in Maka disebutlah zaman tabi'in Zaman Takuyatul Iulum Penguatan Ilmu Lalu setelah zaman tabi'in Akhir dari masa Salaful Salah Yaitu abad ketiga Disebut dengan Abad kedua dan ketiga Disebut dengan Takuyatul A'mal Penguatan A'mal Begitulah para ulama kita membagi Sehingga di zaman kita Kita harus menggabungkan semua itu Ini zaman Zaman ilmu Zaman Prasisi keilmuan Kita juga bisa katakan Ini zaman Tantangan kita Untuk beramal Jadi semuanya bisa kita mulai dari awal Kita tidak bisa paksakan lagi Orang seperti dulu Kita ngaji di pesantren Karena setiap orang hari ini Bisa mengakses kita Buku terjemahan Kajian-kajian di Youtube Kita tidak bisa paksa orang Ustadz tidak boleh orang-orang Untuk ngaji ke siapapun Yang penting si Ustadz Bisa merapikan sistem pemikiran Atau Cara berpikir si murid Nanti apapun Kajiannya Siapapun gurunya Insya Allah Tidak akan jadi masalah Baik Teman-teman semua Kita masuk ke Nazam berikutnya Jadi setelah disebutkan Bahwa Sifat Allah itu banyak Dan diantara yang wajib Diketahui Sehingga ini bisa Mewakili semua sifat yang lain Itu adalah 20 sifat Nah nanti akan ada Yang disebut 20 sifat mustahil Nanti juga akan ada Disebut Sifat jaisnya Sehingga 20 tambah 20 Tambah 1 Menjadi 41 Nanti akan ada tambahannya Dari sifat Nabi S.A.W. Baik Bismillahirrahim Mari kita Kirimkan Fatihah khusus Kepada Imam Ahmad Azarruq Al-Maliki Dan Sanat kita Kepada beliau Wa naqra' Misla sayun Al-Fatihah Kepada mereka Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim 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 Berkata beliau Al-Nazim Yang membuat Nazam ini Iaitu Imam Zarruq Fallahu Maka Allah Mawjudun Qadimun Baqi Kita bahas dulu Fallahu Fak disitu Boleh Fak isti'naf Fak pembuka kalimat Fak ibtidak Boleh gitu juga Pembuka kalimat Allah Teman-teman semua Allah itu Salah satu Nama Allah yang paling Agung Bahkan disebut Ismul Jalalah Nama yang mulia Ismul Azam Nama yang paling Agung Dari yang agung Nama yang paling Bagus Dari yang paling Bagus Alif Lam Lam Ha Allah Ini nama yang Sangat Kamil Bal Akmal Nama yang Sangat Sempurna Bahkan Supra Sempurna Kenapa Allah itu Berbeda dengan Nama-nama Seperti Ar-Rahim Rahim Kalau kita buang Rahim Jadi tidak jelas Maknanya Kita tidak tahu Maknanya Kecuali mungkin Di alam Jabarut Ada Makna Lain Kita tidak tahu Karena Alam Jabarut Itu Konon katanya Dalam ilmu-ilmu Ahli Kalbu Dan Musyahadah Itu Banyak Ilmu-ilmu Huruf Di sana Tapi kita Tidak sampai Ilmu ke sana Kita serahkan Kepada Allah Karena tidak jelas Maka kita Tawakut Di situ Kalau Rahim Hilang Rah Hilanglah Maknanya Tidak menjadi Utuh Lagi Tapi Jika Allah Dibuang Alif Misalnya Lillah Atau Lallah Lillah Milik Allah Kita sering membaca Akhir dari surat Al-Baqarah Lillahima Fissama Wahyu'l'ak Begitu juga Dalam surat Luqman Lillahima Lillahima Fissama Wastu'l'ak Li Bisa diartikan Di situ Milik Karena Jar Majurur Li Itu huruf jar Kepemilikan Lam Tamlik Jika ditetapkan Di depan Huruf jar Majurur Biasanya Diartikan Hanya Jadi Lillahima Fissama Wastu'ar Jika Tidak diterjemahkan Secara Balaghi Secara Balagah Dapat Diharkan Hanya Milik Allah Apa yang di langit Yang di bumi Kita Ruh kita Mungkin Dari langit Begitu bahasa orang Bahkan lebih tinggi Dari itu Tubuh ini Sudah pasti Dari bumi Tubuh kita Semua Strukturnya Sistemnya Partikel Partikelnya Semuanya Dari bumi Maka Lillahima Fissama Wastu'ar Artinya Milik Allah Apa yang di langit Apa yang di bumi Jadi Kalau dibuang Alifnya Muncullah Lillah Nah ini Nanti kalau kita Hapus lagi Lam Dan tasdibnya Lahu Maka maknanya pun Masih sempurna Kita masih menemukan Ayat Lahu Mafissama Wastu'ar Hampir sama Miliknya lah Apa yang di langit Apa yang di bumi Begitu juga Hu Hu Merupakan salah satu Domir Kata ganti Yang biasa digunakan Menyebut Nama Allah Di Quran Terkadang menyebut Ganti yang lain Tapi Misalnya Ayat kursi Kita lihat Sangat banyak sekali Yang menunjukkan Bahwa Itu kembali Kepada Allah Masuh Hu Adalah asal Dari kata Hua Itu sendiri Silahkan nanti Belajar Dalam Dalam ilmu Linguistik Yang lebih dalam Dalam bahasa Arab Hua Asalnya adalah Hu Kenapa Ditambahkan Wow Ini ada rahasianya Dalam Ilmu Linguistik Bahasa Arab Kita tidak bagiannya disana Maka kita tinggalkan Pro'ah Masalah itu Hu Atau Hua Itu bermakna Sesuatu yang tidak dapat Dicapai oleh Indra Ini Kias analognya adalah Kalau saya menyebut Dia Teman-teman Coba katakan Dia Sebutlah seseorang Dia Maka dia Berarti dia tidak ada Di hadapan kita Dia tidak berada Di samping kita Di belakang kita Tidak bisa Tidak bisa dilihat Dengan mata Didengar oleh Telinga Tidak bisa disentuh Oleh semua Yang sifatnya Fisik Maka Hua Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Mengatakan Salah satu Nama Allah Yang unik Jadi ini Bukanlah Ilmu Tarikat Tasawuf Sufi Tapi ini Buku-buku Ahlu Sunnah Wal Jamaah Silahkan dibuka Kitab Usunutin Karangan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi Belum nulis Kitab juga Al-Farku bin Al-Firaf Dalam kitab Usuludin Belum mengatakan Hua adalah Salah satu Nama yang sangat Unik Dan ini Bagian dari Asma Allah Sunnah Selain yang 99 Karena Asma Allah Sunnah Itu tidak hanya 99 Ada Ahanan Manan Dalam hadis Nabi berdoa Waktu Rukyah Anta Syafi Bahkan Anta sendiri Adalah salah satu Asma Allah Tabaraka Sehingga jangan heran Di beberapa waktu Al-Habib Omar Bin Hafiz Al-Yamani Yang sering datang Ke Indonesia Itu pernah berzikir Anta Anta Jika orang tidak faham Mereka akan kebingungan Apa maksud beliau Apalagi Anta Itulah zikir Yang dipakai oleh Nabi yang diberi gelar Zenun Zenun Yaitu Nabi Yang Yang tenggelam Dibawa oleh Ikan Sehingga tenggelam Jauh Di dalam perut 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 Ikan Di dalam laut Lalu dia berzikir Karena tiada lagi Yang dipandangnya Gelap kulitah Disitulah nyata Rasanya bertuhan Maka beliau berzikir La ilaha ila anta Ya ada ilah Ya ada yang berhak Di sembah Kecuali engkau Jadi secara ilmu Kalbu Teman-teman Kapan seseorang berzikir La ilaha ila anta Ketika dirinya Merasakan hadir Allah Sebenarnya Ta'ala Secara Real dalam kehidupannya Begitulah Para ulama kita Memberikan rasa-rasa Berohani Jika belum Maka silahkan berzikir La ilaha illallah La ilaha illallah Kita sebut Nama Allah Allah Karena puncak Dari Allah itu Adalah Dia Dia Oleh karena itu Salah satu Ulama-ulama kita Di Madinah dahulu Kala Yang sezaman dengan Sa'id Sumbulal Maki Salah satu Ulama Muhaddisin Bila sezaman Yaitu Muhammad bin Abdul Karim Samad Beliau Dalam zikir-zikir Yang diajarkannya Zikir Hu Adalah salah satu Zikir-zikir Yang luhur Yang tinggi Bukan berarti Bukan berarti caranya Hu Hu Begitu ya Tapi ada teknik sendiri Yang dapat kita pelajari Kepada ahli-ahlinya Sahabat yang melakukan Allah Maka Allah Ini jika dijelaskan Rahasia Allah itu Sebenarnya Sebanyak Asma'ul husna itu Bahkan lebih banyak Dari itu Sebanyak itulah Kesempurnaan dari Kalimat Allah Namun kita Cut sampai disitu Supaya kita langsung Masuk kepada Sifat yang Yang pertama Nah teman-teman semua Wallahu Dan Allah Sebelum masuk ke Mujud Ada satu ayat lagi Ini saya lupa Kapan Yang punya nama Allah itu Mengenalkan diri Dan menyebut dirinya Allah Coba lihat Di dalam Al-Quran Dalam surat Taha Ya Seingat saya Ayat 14 16 Silahkan dilihat Ya Allah berfirman Kepada saya Dina Musa Alihissalatu wassalam Apa kata beliau Apa kata Allah Ta'ala Wahai Musa Innani Anallah Ya Begitu Allah Berfirman Allah mengenalkan dirinya Kepada saya Dina Musa Alihissalatu wassalam Allah mengatakan Innani Sesungguhnya Aku Lalu Allah Memberilah satu nama Ke Nabi Musa Nama itulah Nama pengenalan Rab Allah Ta'ala Ilah Allah Ta'ala Yaitu Allah sebagai Rab Allah sebagai ilah Sesembahan Mengenalkan dirinya Kepada Serena Musa Dengan nama Allah Oleh karena itu Teman-teman Jangan heran Kita kemudian Menggunakan Salah satu Bahasa yang dipakai Oleh Nabi Musa Dalam doa kita Apa itu Allahumma Allahumma Itu diambil Dari bahasa Ibrani Lama Yaitu Elohim Dalam syarah Asma'ul husna Allahumma Elohim Itu artinya sama Mencakup semua Asma'ul husna Jadi teman-teman semua Jadi Siapakah Allah itu Nama apakah Allah itu Itulah nama Kalau boleh disebut Nama Ta'rif Ismu Ta'rif Jadi kalau boleh disebut Nama Allah mema'rifatkan Nabi Musa Mengenalkan Kepada Nabi Musa Tentang dirinya Ya Itu yang ada Dalam surat 20 Ayat 16 tadi Ya Ayat 14 tadi Wallahu Mujudun Qadimun Baqi Mukhalifun Lil Khalkli Bil Itlaqi Kita masuk ke Baid yang Keenam Mujud Allah Bersifat Mujud Mujud Yaitu Yang mempunyai Sifat wujud Nah itulah yang disebut Mujud Teman-teman semua Mujud Sudah jadi bahasa Indonesia Mujud Sifatnya itu wujud Jadi apa beda Mujud dengan wujud Wujud itu sifatnya sendiri Mujud adalah Zatnya Maka disebutlah Mujud Sifat nafsiyah Mujud Sebagai sifat Nafsiyah Bahwa Allah Ada Maka adanya itu Yaitu Zatnya itu sendiri Kalau kita sebut Mujud Ya zatnya itu sendiri Di dalam ilmu Akhidah Al-Sunnah Kata wujud Ada Saya ada Teman-teman ada Handphone kita Laptop kita ada Buku-buku Rumah Langit Bumi Ini ada Apa perbedaan Adanya kita Dengan adanya Allah Bukankan Allah Hanya sama Namanya Tapi berbeda Sifat dan Hakikatnya Lalu apa makna Wujud kita Ternyata Saya wujud Karena diwujudkan Oleh karena itu Kalau Saya ada Teman-teman ada Kita semua ada Karena Diwujudkan Karena diadakan Maka siapa Yang mengadakan kita Pastinya Yang mengadakan itu Dialah yang Yang Maha Wujud Dialah sumber Wujud Coba kita Tanya Apakah yang Mengwujudkan Saya Kita semua Teman-teman Semua orang tua Silahkan Jawab di hati Betapa banyak Teman-teman kita Yang menikah Sampai sekarang Belum mempunyai Buah hati Berarti Bukan suami Istri Bukan ayah Ibulah Yang menciptakan Anaknya Kakeknya Tidak Nabi Adam Tidak Lalu siapa Apakah terjadi Sendiri dari tanah Itu adalah Ungkapan yang Paling-paling Berbahaya Seperti kalimat Yang saya sebut tadi Itu adalah Kekonyolan yang Barulah Di dalam Keintelektual Seseorang Jika ada Benda Kecil Di depan kita Ada buku Seperti yang saya pegang Ini buku kecil Ternyata ada yang Membuat Ada yang menulis Ada yang nyetak Masa alam semesta Yang sebesar ini Tidak ada yang nyetak Tidak ada yang membuat Tentu Ini sangat aneh Sekali Karena ini aneh Otak kita Mengatakan Oh ini Yang mengatakannya Tidak masuk akal Irrasional Wahir makhul Lalu gimana Jika buku ini Ada yang membuat Maka alam Semesta ini Dengan lembaran Lembaran Dedaunan Yang ada di atasnya Tentu Lebih awal Lebih utama Diciptakan Teman-teman semua Maka muncullah Kemudian Kaedah Saya wujud Diwujudkan Jika Tidak Diwujudkan Juga boleh Maka Wujudnya saya ini Teman-teman ini disebut Memukinul wujud Wujud yang bisa ada Bisa tidak Saya menikah Bisa punya anak Bisa tidak punya anak Keberadaan itu Itu disebut dengan Mungkin Udah jadi bahasa Indonesia Mungkin iya Mungkin tidak Lalu Yang membuat itu Mungkin siapa Tentu bukan Yang sama-sama Mungkin Dengannya Yang sama-sama Kekuatannya Dengannya Lalu siapa Maka dia Pasti yang punya Pengaruh Dalam Memujudkan Sesuatu itu Mungkin Atau tidak Kita sebutlah Sang wajib Wujud Yang wajib Wujud Kalau dibahasakan Lain Dialah Yang membuat Segala sesuatu ini Menjadi mungkin Maka tidak Boleh Dalam pikiran kita Disetara Dengan kita Suatu kali Terjadi dialog Kami dengan Sahabat kami Yang belajar Filsafat Kimia Dan Filsafat Matematika Sampailah diskusi Mengenai Teori Darwin Yang mengatakan Bahwa Kita ini dulu Dari kera Tapi Dilihat dari Kromosom kera Turun menjadi Manusia Ada dua 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 derjat Atau dua Dua angka Yang berkurang Dari 48 Ke 46 Pertanyaannya Siapakah Yang mengurangi itu Apakah dulu Kera mencoba Untuk Melakukan eksperimen Sendiri Di laboratorium Pertanyaannya Apakah kera Mampu melakukan itu Manusia-manusia Yang kita sebut Manusia Purba Apakah mereka Mempunyai Alat-alat Seperti itu Penemuan-penemuan Seperti itu Atau tidak Lalu Dari 48 Menjadi 46 Promosom Tersebut Pertanyaannya Jika kera Tidak sanggup Apakah dari alam Alam juga bukan Maka disitulah Pertanyaan-pertanyaan Jadi mentok Inilah kemudian Yang dihindari oleh Ilmuwan-ilmuwan barat Hari ini Yang mereka Sebagian terjebak Pada Atheism Tapi mereka Yang kemudian Tidak Memenjarakan Pertanyaannya Melepaskan Pertanyaan itu Mereka menemukan Allah di dalamnya Maka teman-teman Semua Jauh-jauh hari Sebelum teori-teori Darwin muncul Kemudian yang menghancurkan Teori Darwin muncul Ulama kita Imam Al-Hassan Al-Ash'ari Telah merumuskan ini Jadi ada yang disebut Wajibul Wujud Zat yang Dia wujud Dan Mesti ada Kalau dikatakan Begini Mungkinkah Alam ini Tidak ada Mungkinkah Pencipta alam ini Tidak ada Maka Kita mengatakan Tidak mungkin Maka wajibul Wujud Diartikan Yang Tidak mungkin Dia tidak ada Semoga Kalimat ini Tidak menjadi Berat Masuk ke dalam Kepala kita Kadang-kadang Kita punya Keterbatasan Dalam Membahasakan Arab itu Kedalam Indonesia Baik teman-teman Lalu kita Posisinya dimana Kita adalah Mungkinkah Wujud Kita ini Wujudnya mungkin Di tangan siapa Dalam kekuasaan Siapa Kita ini Menjadi mungkin Dalam kekuasaan Allah Setengwajibul Jadi Mujud disini Disebut Mujud Dengan Bizatihi Wujud Karena dirinya Sendiri Bukan Karena dirinya Yang lain Disinilah Perbedaan Antara Akidah Al-Sunnah Dengan akidah Para filosof Sampai filosof Ibn Sina pun Keliru dalam hal ini Tapi ingat Ibn Sina Tidak sampai Kepada Deredat kafir Nanti kita bahas Jika ada waktu Apakah Kidah Ibn Sina Yang sebenarnya Kita lanjut Sifat yang kedua Teman-teman Kalau kami dulu Belajar wujud itu Bisa lama Bisa seminggu Tapi Di masa sekarang Saya rasa Cukup Di sana Yang berikut Yaitu Qadim Sifat Qadim Qadim Secara harfiah Berarti Malayas Bekuhu Adam Yang tidak Diawali Oleh ketiadaan Yang tidak Diawali Oleh ketiadaan Artinya Dia maha ada Dia selalu ada Teman-teman Di dalam surah Yasin Ada lafaz Qadim Kal'urjunil Qadim Tapi itu Berbeda Dengan Qadim Ya Allah Kalimat Qadim ini Pernah kita Singgung Pada pertemuan Sebelumnya Bahwasannya Ada beberapa Tokoh yang Atas namakan Salaf Lalu menolak Kalimat Qadim Siapa yang pertama kali Yang muncul dalam Sejarah Islam Itu Imam Ibn Hazm Rahimahullah Ternyata Beliau Menolak itu Karena beliau Tidak menemukan Riwayi yang sesuai Dengan Pemahaman Akhirnya beliau Menolak karena Kata hati Kemudian ini Diulang lagi oleh Sheikh Ibn Taymiyah Rahimahullah Lalu dilanjutkan oleh Ibn Qayyim Lalu setelah itu Dilanjutkan oleh Murid Ibn Qayyim itu Izzuddin Ibn Abdissalam Dalam kitabnya Syarah Tohawiyah Lalu yang paling parah Apa Ketika Izzuddin Ibn Salam Mengulangi kata Ibn Taymiyah Ibn Qayyim Menyebut bahwa Penolakan ini Berasal dari Salaf dan Khalaf Tapi ternyata Yang dicontohkan oleh Izzuddin bin Ibn Salam Maaf Bukan Izzuddin Salam Al-Izz Ibn Abil Izz Al-Hanafi Ibn Abil Izz Al-Hanafi Mencontohkan Apa katanya Ulama' Salaf Dan Khalaf Menolak ini Tapi dia tidak menyebutkan Satupun ulama' Salaf Dia hanya menyebutkan Ibn Hazm Pertanyaannya Apakah Ibn Abil Izz Tidak tahu Bahwa Ibn Hazm Bukanlah ulama' Salaf Dia ulama' Khalaf Dia belakangan Lalu siapa lagi yang menolak Ya Ibn Taymiyah Lalu Ibn Qayyim Bukan ulama' Salaf Mereka adalah ulama' Khalaf Ulama' belakangan Yang berasal dari Abad ke-8 Hijriya Teman-teman semua Di kalangan Ahlus Sunnah Baik Ash'ariyah Maturidiyyah Apalagi Tuhawiyyah Tiga ulama' ini Ijma' Bahwa Qadim Bagian dari Sifat Allah Silahkan dibuka Kitab Syarah Akidah Tuhawiyyah Atau Matan Tuhawiyyah Beberapa waktu ini Kami telah menerjemahkannya Dan memberikan ulasan pendek Di depannya Next Insya Allah Kita akan Nulis mungkin syarahnya Insya Allah Penjelasannya Disebut dalam bahasa Arab Syarah Ternyata kita menemukan Beliau mengatakan Imam Tuhawiyah Allah Qadimun Bila Tihah Allah Qadimun Bila Tidak Allah Qadim Tanpa Permulaan Artinya apa teman-teman semua Imam Tuhawiyah Imam Salafus Saleh Menetapkan Qadim Sebagai salah satu Sifat Allah Kita rujuk ke belakang Abu Hanifah Ternyata juga sama Semuanya Mengakui bahwa Qadim adalah salah satu Sifat Allah Dan yang paling Mengagetkan kami adalah Ketika kita mengajar dulu Buat daurah Apidah di cabang Dan sunnah Yang ada di Malaysia Buku terjemahan Yang digunakan Ternyata berasal dari Indonesia Dan disitu ada footnote Yang menyebutkan Dan membantah Imam Tuhawiyah Jadi Bayangkan Hari ini Penerjemah pun berani Kemudian Secara tidak sopan Membantah Pengarang kitab Yang berasal dari Salaf Lalu si penerjemah Menganggap dirinya Lebih Salaf Daripada Pengarang kitab Yang Salaf Inilah yang terjadi Faktanya hari ini Teman-teman Orang-orang yang Betul-betul bersumber Dari Salaf Tidak didengarkan Tidak diikuti Tapi orang yang Mengaku Salaf Itu justru diikuti Siapa yang paling berani Kemudian Mengkritisi itu Yaitu Albani Syekh Albani Yang masih hidup Sekarang Syekh Fauza Begitu juga Syekh Bin Bas Mereka mengikuti Dan taklit kepada Ibn Uthimia Ibn Qayyim Termasuk kepada Ibn Izzuddin Ibn Abil Izz Al-Hanafi Baik Jadi Qadim Nanti Jika teman-teman Ingin melihat Lebih detail Silahkan buka Karya Kitab Ulama Ahli Hadis Siapa saja mereka Minimal baca Dua kitab ini Yaitu Al-Musadraq Al-Sahihain Karya Imam Muhadisin Zamannya Yaitu Imam Al-Hakim Dalam Bab Kitabul Iman Jilid pertama Dari Al-Musadraq Ditemukan Hadis Yang muatkan Bahwa Qadim Bagian dari Sifat-sifat Allah Bahkan Asma'ul Husna Sifatnya Qidam Allahnya Bersifat Qidam Bernama Qadim Bersifat Wujud Bernama Mujud Teman-teman Semua Begitu juga Murid dari Imam Al-Hakim Yaitu Al-Hafiz Al-Kabir Imam Al-Jami' Bain Al-Fikri Wal-Hadis Imam Abu Bakar Al-Bayhaqim Beliau menulis Banyak kitab Mengenai hal ini Ada kitab Al-Asma'ul Sifat Itu Masya'Allah Satu Jilid setebal ini Beliau membicarakan Dari awal Sampai akhir Itu adalah Sifat Dan Asma'ullah Berdasarkan Ajaran Para Nabi Para sahabat Walu Sehingga Nyatalah Akidah Ash'ari Tidak keluar Sama sekali Satu huruf pun Dari Akidah Al-Quran Dan Sunnah Begitu juga Kemudian Kitabnya Yang berjudul Al-I'atiqat Itu dahsyat Itu dahsyat sekali Dan itu yang kita pakai Salah satunya Di Ma'an Dar Sunnah Belakangan ini Semoga Allah Memberkahi Kita semua Teman-teman semua Kemudian ada Sifat berikut Yaitu Bako Yang disini Sebut dengan Ismnya Yaitu Simpa'ilnya Bakih Allah itu Bakih Jika sesuatu Itu Kadim Maka Dia pasti Bako Bakih Sesuatu yang Bersifat Kidam Sesuatu yang Tidak berawal Pasti Tidak ada Akhirnya Tapi ingat Sesuatu yang Berawal Mungkin Dia tidak Akhirnya Mungkin Jika Sang Kadim Sang Mujud Menetapkan Itulah Kita Teman-teman semua Itulah Surga Itulah Neraka Awalnya Tidak ada Allah lalu Adakan Lalu Allah Menciptakan Sifat Khult Sifat Keabadian Kepadanya Namun Tidak disebut Bako Karena Bako Bakih Adalah Mutlak Miliknya Sebagaimana Mujud Nanti Surga Neraka Termasuk Jiwa Diri Kita Ini Allah Allah Kekalkan Sebagai Hadiah Dari Kekalannya Maka Kekalahan Kita Bukan Kekal Mutlak Yang Mutlak Hanyalah Dia Sahabat Yang Mulakan Allah Inilah Al-Baqir Lalu Dimanakah Kita Mendapatkan Dalil Ini Dalil Bahwa Allah Ada Itu Adalah Dari Pertanyaan Yang Ada Dalam Sahih Bukhari Dari Sahabat Sahabat Nabi Yaitu Al-Ash'ari Yaitu Keluarganya Abu Musa Al-Ash'ari Yang bertanya Kepada Nabi S.A.W. Kaifakana Rabbuna Bagaimanakah Allah Sebelum Alaminya Ada Allah Itu Dulu Bagaimana Apa Jawaban Nabi S.A.W. Kalimat Kana Disitu Menyeretkan Salah satu Sifat Wujud Kana Mujudan Kana Kainat Allah Itu Ada Wala S.A.W. Tiada Satupun Bersamanya Tiada Surga Tiada Neraka Tiada Malaikat Tiada Tiada Semuanya Tiada Nabi Muhammad Tiada Nabi Adam Tiada Semuanya Semuanya Diciptakan Oleh Allah S.A.W. Namun Allah Kemudian Menetapkan Sebagiannya Untuk Kekal Tapi Kekal Dengan Dengan Sifat Kul Sedangkan Allah Dengan Sifat Bakal Jadi Jangan Disamakan Teman-teman Semua Kita Masuk Ke Sifat Yang Ke Empat Teman-teman Semua Sifat Yang Ketiga Jika Mujud Adalah Sifat Nasiyah Maka Qadim Baqi Dan Sifat Yang Ketiga Ini Disebut Sifat Salbiyah Apa Arti Salbiyah Salbun Artinya Menolak Menafikan Sesuatu Yang Yang Tidak 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 Kepada Allah Sifat Maka Jika Disebut Sifat Ini Maka Dia Menolak Yang Tidak Pantas Yang Ketiga Ini Sangat Tegas Sekali Untuk Menjelaskan Inti Dari Sifat Sifat Salbiyah Tersebut Mukhalif Lil Khalqi Bil Itlaq Allah Ta'ala Mukhalif Mukhalif Artinya Berbeda Terhadap Makhluk Bil Itlaq Secara Mutlak Maksudnya Apa Untuk Mengenal Allah Subhanahu Ta'ala Maka Biasanya Ulama Kita Menggunakan Beberapa Kata Kunci Pertama Fiil Perbuatan Fi'lullah Disebut Bahasa Arabnya Fi'lullah Yang Kedua Disebut Dengan Asma Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Ketiga Adalah Sifat Dan Yang Keempat Adalah Zat Maka Fi'l Isim Sifat Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Empat Kata Kunci Ini Ini Kemudian Menjadi Pintu Untuk Mengenal Allah Subhanahu Ta'ala Tapi Teman-teman Ingat Yang Kita Boleh Bahas Cuma Tiga Pertama Ada Pun Yang Keempat Ini Haram Bagi Kita Untuk Membahas Berdasarkan Hadis Yang Yang Direwatkan Secara Mowkuf Dari Sahabat Ibn Abbas Dan Ibn Mas'ud La Tafakkaru Fi Khalqillah Wala Tatafakkaru Fi Zatillah Atau Fillah Ingat Ini Bukan Hadis Nabi Yang Sahih Marfuqnya Do'if Tapi Mowkufnya Sahih Artinya Jika Disebut Perkataan Ibn Mas'ud Dan Ibn Abbas Maka Dia Sahih Apa Perkataan Mereka Pikirkanlah Mengenai Ciptaan Allah Dalam Berita lain Sifat-sifat Allah Namun Jangan Pikirkan Tentang Zat Allah Teman-teman Semua Jika ingin Mengenalnya Kenalah Dari Perbuatannya Alam Alam Adalah Perbuatan Allah Maka Orang-orang Belajar Ilmu-ilmu Tentang Alam Jika Tidak Mengenal Allah Dari Situ Maka Sangat Menyedihkan Sekali Menghabiskan Umur Untuk Membahas Alam Tapi Pemilik Alam Tidak Dikenal Ya Begitu juga Mempelajari Asma Nama Sifat Ada pun Zat Jika kita Boleh Menyebut Ini Hanyalah Otoritas Kenabian Sallallahu Alayhi Sallam Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Yang Berhak Membeberkan Rahasia Zat Itu Tapi Ternyata Beliau Tidak Membeberkannya Beliau Hanya Memberi Kata-kata Kunci Seperti Hadis Bukhari Tadi Ketika Ada Sahabat-sahabat Dari Yaman Yaitu Bani Ash'ari Keluarga Bani Ash'ari Mereka Bertanya Tentang Bagaimana Allah Dahulu Kala Mereka Kemudian Menjawab Nabi Sallallahu Assalam Menjawab Allah Ada Dan Tidak Ada Satupun Bersamanya Allah Ada Tanpa Ada Satupun Bersamanya Teman-teman Sahabat Yang Mula Bahkan Allah Beginilah Cara Nabi Mengunci Siapakah Yang Ada Zab Itulah Yang Ada Disinilah Nabi Dan Bahkan Nabi Menggunakan Kata Kana Bahkan Kata Gantinya Hua Sendiripun Itu Dsembunyikan Oleh Karena Itu Jangan Pernah Membahas Ini Karena Ini Berbahaya Kecuali Kita Langsung Mendapatkan Dari Nabi Jadi Secara Itulah Apa Kata Itu Itulah Allah Berbeda Dengan Segala Makhluk Dengan Semua Ciptaannya Secara Mutlak Maknanya Adalah Allah Berbeda Zatnya Berbeda Sifatnya Berbeda Namanya Berbeda Isinnya Berbeda Fiilnya Inilah Kira-kira Makna Dari Makhulif Bil-khalqi Bil-itulah Teman-teman Semua Saya Tanya Buya Kopri Kita Cukup Dulu Baik Berarti Baru Satu Baris Satu Satu Baik Malam Ini Baik Buya Silahkan Teman-teman Untuk Melanjutkan Kajian Dengan Bertanya Atau Diskusi Silahkan Kita Buka Tiga Pertanyaan Bu Ya Apakah Atau Halo Assalamualaikum Boleh bertanya Sebentar Pak Sudah ada gangguan teknis Halo Suara Suara Mohon izin Buya Kita buka Dua Dua pertanyaan Apa tiga pertanyaan Bu ya Sebelum kita tutup Ya Se Ini antum lah Bu ya Masya Allah Masya Allah Silahkan Silahkan Yang pertama Yang barusan Siapa Mohon maaf Assalamualaikum Dengan Bapak Tetra Bapak Tetra Silahkan Bapak Tetra Yang berikutnya Mohon Dilist Di Laman C Bisa kita Apa Kita atur Bapak Tetra Yang pertama Silahkan Yang kedua Bapak Muhtarom Dan yang ketiga Bapak Akbar Hilman Berarti tiga orang Kita cukupkan sementara Silahkan Bapak Tetra Dilanjutkan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Bu ya Razi Assalamualaikum Saya mau bertanya Tentang Makna Ar-Rahman Al-Ar-Sistawa Itu Saya dengar kajian Dari Biasa Ini sebelah Mengatakan Bahwa Memang Allah itu Bersemayam di Arsi Katanya kan Zatnya Allah itu Bersemayam di Arsi Alasannya adalah Diulang sampai 6 kali Di dalam Al-Quran Nah Bagaimana ya Ustaz Untuk Jadi disini ada sedikit Mengelitik juga Di hati saya Kenapa Ditegaskan sampai 6 kali Seperti itu Di dalam Al-Quran Apakah makna Ar-Rahman Al-Sistawa Itu benar-benar Bersemayam Yang nanti Di sepertiga malam Itu Zatnya benar-benar Turun Atau Seperti apa Ustaz Mungkin Kalau Kita Compare dengan 20 sifat ini kan Bertentangan ya Secara makna Apa namanya Filosofisnya gitu ya Mungkin bisa dijelaskan Ustaz Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Karena bersemayam Itu bukan Bahasa Arab Jadi Kita tanya dulu Apa arti Bersemayam Menurut kamu Tanya dulu Jadi kalau ada orang Bertanya ke kita Tanya balik aja Apa arti Istawa Bersemayam Menurut dia Sebenarnya Kata Istawa itu Sendiri Sudah diperdebatkan Di dalam Tradisi Al-Tasir Apalagi Al-Aqidah Oleh karena itu Saya sampai hari ini Tidak setuju Sebenarnya Apabila Di dalam Buku-buku Terjemahan Al-Quran Ditulis Bersemayam Atau Istawa Tanpa ada penjelasan Tapi Jika ada penjelasannya Maka itu akan Lebih selamat Tanya dulu Apa arti Bersemayam Bersemayam Bahasa apa Bersemayam itu Bahasa Sanskrita lama Saya ingat Nanti kita bisa Konfirmasi kepada Ahli Sanskrita Artinya apa Itu duduk Atau Karena Dalam Sanskrita itu Bersemayam Bisa diartikan Duduk Majazi Maka itu Bersambungasi Majazi Namun Teman-teman Semua Istawa Kita Tidak ada Satupun Yang menolak Imam Ash'ari Imam Maturidi Imam Tuhawi Imam Fakruddin Ar-Razi Ghazali Sebelumnya Juwaini Lebih dahulu Sebelumnya Bahkan yang Sezaman Dengan mereka Yaitu Imam Al-Bayhaqi Imam Al-Kushairi Itu Tidak ada Satupun Ulama Ash'ari Yang menolak Istiwa Yang menolak Istiwa Itu Hanya Mu'tazilah Hanya Mu'tazilah Kelompok Mu'tazilah ini Kelompok yang Mengaku Rasionalis Tapi Ternyata Telah kita Uji Dalam Beberapa Kitabnya Oh Enggak Juga Rasionalis Cuma Dalam Beberapa Hal Yaitu Dalam Penentuan Baik Dan Buruk Lalu Apa Yang ditolak Oleh Mu'tazilah Apa Perbedaan Mu'tazilah Dengan Al-Sunnah Asyairah Dalam hal ini Orang Orang Yang berbicara Asyairah Sekarang Rata-rata Tidak Paham Perbedaan Asas Antara Asyairah Dan Beridih Sehingga Banyak Orang Yang Mohon Maaf Yang Tidak Paham Kalau Bahasa Arab Jahil Lalu Berbicara Bayangkan Allah Mengatakan Kalau Enggak Faham Jangan Comment Dan Jangan Berstatement Dan Hari ini Banyak Yang Berstatement Lalu Enggak Faham Lalu Menjiplak Pernyataan Mu'tazilah Tentang Istawa Belum Bisa Melepaskan Dirinya Dari Mu'tazilah Ini Buhtanun Azim Ini Tuduhan Yang Berat Sekali Kalau Mereka Bertemu Nanti Di akhirat Dengan Imam Asyari Saya Gak Tau Mereka Mau Jawab Apa Karena Kitab Asyari Gak Ada Ngomong Begitu Kitab Asyari Baik Ibanah Ataupun Lumah Ataupun Dalam Kitab Ibn Furuk Makhulat Al-Asya Asyari Itu Semuanya Sepakat Bahwa Allah Beristirah Istawa Tapi Jika Ada Orang Bertanya Kefal Istiwa Seperti Orang Bertanya Kepada Imam Malik Disitulah Perdebatannya Muncul Coba Betapa Tidak Jujurnya Orang Orang Yang Menganggap Istawa Itu Dengan Zat Riwayat Dari Imam Malik Orang Bertanya Tiga Tadi Itu Riwayat Yang Disebut Biasanya Yang Populer Dua Padahal Dia Ada Tiga Yang Nomor Tidak Disebut Padahal Itu Tertulis Dalam Kitab Semua Apa Itu Yang Biasa Disebut Adalah Istiwa Ma'lum Wal Khaif Majhul Istiwa Itu Ma'lum Sudah Diketahui Semua Orang Itu Siapa Yang Mengetahui Istiwa Ma'lum Menurut Imam Malik Bukan Ma'lum Seperti Yang Dipahami Manusia Istiwa Ma'lum Coba Ulangi Istiwa Ma'lum Istiwa Itu Dima'lumi Maksudnya Ma'lum Anna Fil Quran Istiwa Muqarrar Hatta Sita Marad Bal Sebab Bahwa Istiwa Itu Diulang Dalam Al-Quran 6 Bahkan Sampai 7 Kali Gitu Jadi Gak Ada Menolak Istiwa Tapi Wal Khaif Majhul Ini Rewat Yang Dipakai Padahal Itu Rewat Do'if Wal Khaif Dan Khaif Apa Khaif 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 Sesuatu Yang Butuhkan Cara Berarti Dia Tidak Sempurna Jika Kita Sebut Allah Punya Cara Dalam Istiwa Berarti Allah Tidak Sempurna Itu Pertanyaannya Maka Apa Bulu Makna Istiwa Yang Mereka Maksud Oleh Karena Itu Karena Kita Tidak Tahu Dan Imam Malik Tidak Tahu Apa Kata Imam Malik Wal Khaif Coba Dihafalkan Kalimat Itu Wal Khaif Dan Cara An Huu Maha Suci Darinya Maha Suci Dari Maha Suci Dari Maha Suci Allah Dari Khaif Sama Ini Mirip Dengan Kalimat Pertanyaan Bani Ash'ari Inilah Ajaibnya Teman Teman Dari Pertama Sahab Nabi Mengajarkan Tauhid Yang bertamas Yang bertanya Serius Tentang Tauhid Adalah Bani Ash'ari Dari Yaman Sebagaimana Nanti Cicitnya Imam Abul Hasan Ash'ari Yang akan Menjelaskan Itu Jadi Darahnya Memang Diberkahi Oleh Allah Apa Pertanyaan Mereka Khaif Bagaimana Allah Sebelum Menciptakan Alam Dulu Apa Jawaban Nabi Allah Tidak ada Satupun Bersamanya Tidak ada Aras Tidak ada Kursi Tidak ada Langit Tidak ada Bumi Berarti Kalau tidak ada Aras Tidak ada Istiwa Tidak ada Langit Tidak ada Nuzul Istiwa Nuzul Tidak ada Tidak ada Itu Lalu Apa Itu Tidak disebut Sifat Zat Tadi Saya sudah Kenalkan Teman-teman Jadi Ada yang disebut Sifat Tadi Mengenal Allah Zat Sifat Asma Fi'il Sifat itu Sendiri Ada sifat Yang menjelaskan Tentang Zat Ada sifat Yang menjelaskan Tentang Karakter Sifat itu Sendiri Disebut Ma'ani Selbiya Ma'anawiyah Ada sifat Yang mereka Tendakan Perbuatannya Sifat Disitu Bukan berarti Kayak kita Sifat Menyabar Bukan itu Sifat Disitu Boleh diartikan Karakter Karakter Fi'ilnya Maka ulama Ahlu sunnah Ash'ari Maturidi Tuhawi Sepakat Bahwa Istawa Itu Sifat Fi'il Bukan Sifat Zat Inilah kritik Dari Imam Ahli Hadis Penganut Salaf Tapi dia Salaf Dia murid Ibnu Timnya Tapi dia Mengatakan Jadi Imam Ibnu Zahabi Apa Kita Zahabi Saya Sangat Takjub Dengan Guru Saya Ibnu Timnya Luar biasa Hafalannya Bagus Tapi Sayang Saya Berbeda Dengannya Daik Dalam Masa'il Usuliyah Apalagi Furu'iyah Jadi Imam Zahabi Sendiri Berbeda Dengan Gurunya Imam Zahabi Ini Dalam Hadis Kata Imam Subuki Lebih Dia Sukai Daripada Imam Al-Mizzi Imam Mizzi Adalah Imam Di Damaskus Zaman Itu Kalau Sekarang Ya Universitas Hadis Sampai Sekarang Bertahan Secara Tradisional Imam Ibn Koyim Belajar Ke Al-Mizzi Menurut Subuki Lebih Pinter Al-Zahabi Diburah Al-Mizzi Bayangkan Al-Zahabi Tidak Sepakat Dalam Hal ini Apa Kata Imam Zahabi Dalam Kitab Al-Ali Li Uluh Al-Ghaffar Jadi Al-Ulu Li Al-Ghaffar Salah Satu Kitab Yang Kemudian Di Ikhtisar Oleh Albani Tapi Albani Menghilangkan Yang penting-penting Disana Karena Iktisar Boleh-boleh Dia menghilangkan Tapi Kita kan Punya Kitab Yang Aslinya Disitu Az-Zahabi Mengatakan Seandainya Saja Ibnu Timyah Guruku Tidak Mengatakan Istawa Bizatihi Dengan Zatnya Turun Ke Langit Dunia Nuzul Dengan Zatnya Seandainya Saja Ibnu Timyah Tidak Mengatakan Itu Begitu Kata Beliau Tentulah Ibnu Timyah Benar-benar Disebut Pengikut Salafus Soleh Jadi teman-teman Semua Ahlusunah Kita Ahlusunah Asyairah Majuridiyah Pahawiyah Ittifak Ijma Bahwa Itu Sifat Fi'il Allah Sifat Perbuatan Allah Bukan Sifat Zat Allah Jadi Kita Tidak Nolak Istiwa Jadi Mulai Malam Ini Coba Jangan Dibayangkan Kalau kita Alusunah Kita Menolak Istiwa Kita Menerima Sebagai Sifat Fi'il Perbuatan Teman-teman Allah Sekarang Berbuat Di alam Semesta Ini Apa Perbuatan Allah Hari Ini Malam Ini Kepada Kita Allah Mengumpulkan Kita Allah Mengajarkan Kita Ilmu Ilmu Mengilhamkan Kita Kebenaran Kebenaran Apakah Allah Kemudian Zat Ada Di Sini Kan Tidak Kita Tidak Boleh Ngomong Begitu Allah Menggerakkan Saya Menggerakkan Teman-teman Semua Apakah Kemudian Allah Bersama Kita Maka Dalam Gerak Perbuatan Itu Kita Tidak Boleh Menyebutkan Sifat Fiil Ini Mungkin Istilah-istilah Yang Bagi Sebagian Orang Baru Tapi Saya Rasa Ini Tidak Rumit Saya Kembalikan Ke Bu Ya Terima Kasi Untuk Yang Kedua Dari Bapak Ustadz Muhtarum Ma'arif Silahkan Langsung Di depan Maiknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Ya Roji Bia Kabarnya Baik Jogja Aman Aman Alhamdulillah Bu Ya Mau Minta Pendapat Bu Ya Kalau kita Lihat Ini Bu Ya Fenomena Belakangan Ini Kita Sebenarnya Cukup Membirakan Di sisi lain Banyak Teman-teman Kita Yang Salafi Ini Yang Dalamnya Anting Bermajab Sekarang Rame-rame Belajar Mahjab Shafi'i Atau Bahkan Tidak Malu Lagi Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Pengikut Mahjab Shafi'i Lain Mereka Tetap Bahkan Mengkampanyekan Diri Mereka Dalam Akhidah Tidak Seperti Asari Bahkan Mereka Menandakan Ada Salah Satu Kajian Mereka Mengatakan Bagaimana Menjadi Shafi'i Yang Asari Seperti Itu Bagaimana Kita Menyikip Padahal Sudah Jamaah Kita Tahu Bahwa Shafi'i Harus Asari Itu Bagaimana Cara Kita Untuk Menyanggah Mereka Bahwa Shafi'i Habus Asari Gitu Buya Ini Buya Kopri Gimana Jawab Buya Sebenernya Berlindung Dengan Nama Imam Shafi'i Ini Ini bukan Sejarah Baru Kalau Boleh Saya Ceritakan Dulu Sheikh Ibn Temya Itu Sudah Terkena Konflik Bahkan Sebelum Tahun 700 Sebelum Tahun 700 Sudah Konflik Konflik Berlanjut Sampai Tahun 706 Kemudian Masuk Penjara Dipindah Dari Damascus Ke Cairo Terus Ke Alexandria Tempat-tempat Yang Sudah Dijalani Oleh Buya Kopri Benar Ya Buya Kopri Lalu Itu Berlanjut Adam Berlanjut Adam Begitulah Terus Keluarifatwa Masuk Penjara Terakhir Tahun 721 Begitu Disebutkan oleh Imam Zahabi Mukahtir Dan Dinupir Lagi Imam Shaukani Dalam Al-Badrut Seingat Saya Bahwa Ibn Temya Di Akhir Persidangan Menyatakan Bahwa Akidati Ala Akidati Shafi'i Akidahku Adalah Akidah Imam Shafi'i Jadi Ketika Mereka Konflik Dengan Mayoritas Ahlus Sunnah Ash'ariyah Yang mana Ash'ariyah Itu Mayoritasnya Adalah Shafi'iyah Malikiyah Apa yang Terjadi Mereka Kemudian Mencari Nama Besar Imam Shafi'i Lalu Menukil Kalam-kalamnya Kol-kolnya Untuk Berlindung Di situ Menjadikan Tameng Imam Shafi'i Ya Gak tau Imam Shafi'i Kalau liat gitu Senyum Atau marah Nanti kita Lihat aja Di akhiratnya Kita gak bisa Mengetahui Alam gaib Jadi ini Bukan Sejarah baru Teman-teman Semua Ini Sejarah lama Sejarah Yang sudah Tua Lalu Gimana Tenang aja Teman-teman Semua Al-ilmu Lillah Ilmu Itu Milik Allah Ini Pembukaan Kajian saya Di malam Barusan Tadi Ilmu Milik Allah Sifat Allah Maka Orang Yang telah Memakai Sifat Allah Itu Yang punya Sifat Nanti Akan Membimbing Insya Allah Maka Kita Lihat Syekh Ibn Tim Ya Akhir Hayatnya Ternyata Bersyahadat Memberikan Persaksian Teologis Maukif Al-Iatikod Persaksian Yang menunjukkan Pendirian Akidahnya Yang awalnya Banyak Mengkritisi Bahkan Mekafirkan Ibn Arabi Mekafirkan Menyesatkan Al-Bakri Itu banyak sekali Yang diserang oleh Ibn Tim Tapi kemudian Dia berlepas Diri dari Takfir Tersendiri Dan dia Kemudian Karena mendapatkan Kalam Ash'ari Bagaimana Imam Ash'ari Itu wafat Begitulah Dia wafat Apa yang Dikatakan oleh Imam Ash'ari Sebelum wafat Aku bersaksi Bahwasannya Anni Mohtaram Semoga itu Awal dari mereka Jadi biarkan saja Kadang-kadang Ada orang itu Tidak akan dapat Hidayah lewat Kita Mungkin dapat Hidayah lewat Orang lain Kadang-kadang Malah kita yang Butuh Hidayah itu Gimana Tidak Saya Mohon maaf Ini kritik saya Juga kepada Pengajar Mazhab Syafi'i Di Kalangan Umat Islam Dimanapun Kenapa Kita berhenti Di kitab-kitab Matam Takrib Hasyah Betul itu Keren Mulai Tapi jangan berhenti Di situ Berhenti di Fatul Mu'in Kayaknya udah keren banget Betul itu keren Tapi jangan berhenti Di situ Lanjut lagi Ke atasnya Al-Mu'amin Hajj Mu'azzab Jangan berhenti Di situ Masuk ke karya-karya Imam Bayhak Terus lagi Al-Um Inilah puncaknya Induknya Kenapa kita gak membaca Ke sana Akhirnya Matan-matan Yang beliau pakai Tekst-tekst awal Yang beliau gunakan Yang beliau sampaikan Kemudian dipakai Oleh orang-orang Yang tidak bersanat Secara fikrah Dan secara Keilmuan Kepada Imam Syafi'i Mohon doanya Nanti teman-teman semua Saya Lagi Kurang mood Lagi Sedang Mengumpulkan Beberapa ajaran Imam Syafi'i Pertama Solat Imam Syafi'i Yang diriwetkan Dari Nabi Kemudian Akidah Imam Syafi'i Yang diriwetkan Al-Imam Bayhati Lalikai Dan imam-imam yang lainnya Ada di Manakib Syafi'i Ini kita lagi Mengumpulkan Mohon doanya Karena Ilmu itu Miluk Allah Kadang-kadang Bahan ada Tapi jika Hati tidak Koneksi kepada Allah Ya Tertulis Juga Semoga Kalaupun jadi Itu karena Mencari Hidu Allah Bukan karena Ingin berbantah-bantahan Dengan mereka Saya berlindung Kepada Allah Jika memang Dulu pernah Berniat ingin Mendebat Mereka Tapi Alhamdulillah Dengan bimbingan Guru-guru kita Yang mulia Yang bersanat Kepada Rasulullah Akhirnya Kita belajar Berdebat Menghafal Diskusi Bukan lagi Untuk mengalahkan Orang Tapi karena Ingin mendapatkan Kebenaran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kira-kira itu Teman-teman Ya Al-Fadda Barakallahu Ya Masya'Allah Ini Lebih daripada Ilmu Saya teringat juga Dengan apa yang Disampaikan Oleh Syekh Sa'id Al-Kambali Tentang Pernyataan Imam Malik Imam Malik Mengatakan Ta'allamkul ilma Di nafsi Wa kazali Kakanan nasu Aku belajar Untuk diriku sendiri Bukan Bukan untuk orang lain Kebanyakan kita sekarang Belajar untuk orang lain Masya'Allah Dan begitu juga Manusia Pada zaman Imam Malik Kata beliau Masya'Allah Ini yang Makanya Teman-teman Rugi Kalau seandainya kita Lewatkan Kajian-kajian Seperti ini Bersama Guru kita Untuk yang selanjutnya Kita langsung saja Kepada Bapak Akbar Hilman Tadi sudah saya janjikan Tapi ini masih banyak Pertanyaan Bu ya Ini saya memberikan Kepada Bu ya Dibatasi Tadi saya janjikan Cuma tiga Berarti ini yang terakhir Kalau seandaini Bu ya Mau tambah Silahkan Dipilih saja Antara mana yang relevan Nanti Bu ya Kopri kan melihat Mana yang kira-kira Baru Atau relevan Untuk Kita kaji Silahkan Sekarang kita kasih Ke Bapak Akbar Hilman Assalamualaikum Bu ya Assalamualaikum Pak Hilman Afwan Ini tentang Imam Az-Zahabi Seperti yang kita ketahui Beliau ini kan Berbeda Masalah teologi Dengan gurunya Imam Ibn Temiyah Betul Yang ingin saya tanyakan Kalau Mazhab teologi beliau ini Diikuti Asyairah Apa Bikin mazhab baru Bu ya Soalnya saya Pernah baca Di suatu buku Kalau Imam Tajuddin Asyibuki itu Pernah Mengatakan Kalau Imam Az-Zahabi ini Punya Bahasanya sekarang Ketidak setujuan Dengan Imam Asyari Ya Ini tuh Kayak Bu ya Syukran Biasa kok Masya Allah ini Bacaannya Lumayan jauh nih Biasanya saya gak mau bahas Gini-ginian nih Pak Akbar Hilman Terjemahan Nanti kita coba Buka semampu kita Imam Zahabi Salah satu Imam favorit saya Dalam hadis Jadi kalau dalam hadis Saya ingatnya Kalau selain Bukhari Muslim Dan Imam Sohibul Mutun Ya Zahabi Mizzi Ibn Hajar Udah gitu Tiga Tiga ini merupakan Trimadona lah Ya Dalam ilmu hadis Karena ternyata Kisah mereka mirip-mirip Imam Zahabi ini Dulu berdoa Ketika minum air zam-zam Ya Allah Beri aku Mampu nilmu hadis Ya Begitu-begitu Jadi dia belum Menyebutkan kriterianya Allah berilah Mungkin seperti gurunya Al-Mizi Atau sebelumnya Al-Mak-Mizi Lalu kemudian Didapatlah Riwayat itu Dan Sanatnya Bersambung Dan turunlah ke Murid-murid Zahabi Lewat jalur Nanti Murid-muridnya itu Imam Iroqi Lalu sampai ke Ibn Hajar Ibn Hajar mendapatkan Kisah yang sama Akhirnya beliau Ketika Haji Umrah Minum Dan berdoa Seperti Imam Zahabi Berdoa Ya Allah Jadikan ilmu hadisku Seperti Imam Zahabi Nanti Imam Ibn Hajar Punya murid Yaitu Imam Jalaluddin S.U.T. Berdoa Persis sama Dan Kita kalau dengar hadis Ya Zahabi Ibn Hajar S.U.T. Seringnya begitu Kalau ulama Muta akhirin Yang belakangan Nah Teman-teman semua Imam Zahabi ini Beliau mengatakan Sebagaimana Juga Dinukil kembali Oleh Masyokani Jadi Masyokani ini Imam yang Tadinya Zahidi Menjadi Imam Mengikut Salaf Bukan Salafnya Ibn Timiyah Saja ya Tapi Salaf Apa kata Beliau Karena Aku Kata Imam Zahabi Berguru Kepada Imam Ibn Timiyah Maka Mubrit Pembenci Ibn Timiyah Tidak Senang Kepadaku Tapi Karena Aku Juga Berbeda Dalam Masalah Usul Akidah Dan Furuk Dalam Hukum Dengan Ibn Timiyah Maka Yang Pro Dengan Ibn Timiyah Pun Tidak Senang Kepadaku Teman-teman Semua Jadi Imam Zahabi Ini Punya Posisi Yang Sangat Sangat Buah Simalakamal Kalau bahasa Sekarang Nah Ini Terjadi Pada Temannya Juga Yaitu Imam Ibn Kasir Imam Ibn Kasir Juga Mengalami Hal Yang Sama Salah Satu Pemuja Ibn Timiyah Yaitu Anak Dari Ibn Qayyim Namanya Ibrahim Ibn Qayyim Al-Jawziyah Beliau Kemudian Nyindir Siapa Ibn Kasir Ibn Kasir Kan Mengatakan Gini Ibrahim Ente Marahin Saya Karena Saya Berakidah Syari Apa Jepang Ibrahim Al-Jawziyah Siapa Yang Percaya Kamu Ash'ari Sedangkan Burumu Ibn Tim Teman-teman Yang Mulakan Allah Imam Zahabi Ini Lalu Akidahnya Apa Saya Melihat Imam Zahabi Ini Ingin Berusaha Mengembalikan Akidahnya Seperti Akidah Ulama Salaf Siapa Yang Jadi Simbol Ulama Salaf Yaitu Imam Ahmad Bin Hanbal Jadi Sebenarnya Insah Hat Ta'adir Jika Emang Ta'adir Ini Tepat Imam Zahabi Ini Ada Neo Hanbali Dalam Versi Yang Lain Padahal Imam Ash'ari Sendiri Juga Mengatakan Ini Adalah Akidah Imam Ahman Bin Hanbal Ini Ditegaskan Oleh Imam Tajuddin Subuki Jadi Imam Tajuddin Subuki Yang Mengkritisi Zahabi Enggak Sepakat Dengan Dengan Ajaran Imam Zahabi Yang Ambigo Itu Apa Kata Imam Tajuddin Subuki Yang Yang Mengwarisi Akidah Ahmad Hanbal Imam Ash'ari Namun Ayuhal Ikhwah Itu Adalah Ijtihad Imam Zahabi Kalau Saya Hidup Di Zaman Itu Mungkin Posisi Saya Mungkin Di Posisi Zahabi Mungkin Barangkali Kenapa Atau Guru Saya Syekhuna Ali Mustafa Yaqub Posisinya Mirip Dengan Itu Karena Beliau Berguru Keulamaan Hadiyin Pendiri NU Yang Ash'ari Murni Tapi Juga Berguru Kepada Bin Bas Bin Bas Itu Kalau Beliau Disibu Sekarang Ibn Tim Zaman Ini Dan Beliau Berguru Jadi Akhirnya Posisinya Ambigo Maka Nanti Saya Ada Orang Nyeletuk Saya Bancara Gurumu Siapa Yang Percaya Siapa Yang Mau Mengerti Gurumu Itu Ash'ari NU Gurumu Itu Sembilan Tahun Ngaji Ke Bin Bas Ya Kita Balikin Siapa Yang Percaya Bahwa Guru Kami Wahabi Salafi Sedangkan Guru Kami Mentawil Sifat Dalam Kitbuk Bukunya Setelah Beliau Berguru Kepada Syekh Hasan Itu Ini Kita Bolak Balik Jadi Imam Zahabi Ini Kita Lihat Pujiannya Dalam Kitab-kitab Beliau Tentang Ibn Tim Dimana Beliau Memuji Ternyata Beliau Memuji Dalam Bagian Hafalan Hafalan Sunnah Istiqamah Jadi Ibn Tim Ini Terkenal Konsisten Konsisten Dan Beliau Mengatakan Ini Kalimat Penting Sekali Lama Ara Pa'ada Ibn Hazam Mislehu Kira-kira Begitu Jadi Ini Yang Dipuji Oleh Zahabi Saya Tidak Melihat Setelah Ibn Hazam Yang Hafalannya Canggih Ibn Hazam Ini kan Di zaman Yang sudah Mulai Sedikit Juga Penghafal Hadis Yang Bagus Hafalannya Melebihi Ibn Tim Kira-kira Begitu Tapi Teman-teman Belakangan Tetap saja Imam Zahabi Dalam ilmu Hadis Lebih jago Lebih jago Daripada Guru-gurunya Teman-temannya Dan Murid-muridnya Semua Bahkan Lebih jago Daripur Gurunya Al-Mizzi 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 Adalah Gurunya Jadi Apa Posisi Imam Zahabi Imam Zahabi Ingin kembali Berusaha Kembali Ke Akidah Salaf 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 Ahmad Nahambal Maka Terlihat Dari Kitab Semua Ahlu Sunnah Meyakini Allah Mempunyai Sifat Ketinggian Tapi Ahlu Sunnah Menolak Kalimat Arah Kalimat Tempat Tinggi Tapi Jangan Katakan Tempat Tinggi Tapi Jangan Katakan Arah Serahkan Makananya Kepada Allah Kita Tidak Dibani Untuk Membahas Arah Tempat Dan Begitu Teman-teman Baik Buya Terima kasih Buya Dan Ini Sudah 21 18 Satu Lagi Buya Karena Ada Dua Ini Saya Pilih Karena Berkaitan Dengan Bahasan Kita Malam Ini Dari Bapak Muhammad Adib Assalamualaikum Buya Izin Bertanya Tadi Saat Mencarah Berait Mukhalifun Lil Kalki Bil Itlaqi Buya Sebutkan Bahwa Allah Berbeda Dengan Makhlub Dari Sisi Zat Sifat Fi'il Dan Asma'nya Mohon Diberikan Contoh Lagi Terkait Tentang Perbedaan Asma' Dan Sifat Allah Dengan Makhluk Dia Karena Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Allah Punya Sifat Pengasih Rahman Dan Rahim Dan Makhluk Juga Kadang Ada Yang Mempunyai Sifat Pengasih Dan Penyayang Walau Tentu Kadar Kasih Sayang Allah Ke Dalam Kitab Az-Zuhud Seingat Saya juga Dalam Kitab Abu Ma'im Dan Kitab-kitab Yang lainnya Sebutkan Tidak Ada Yang Sama Dari Benda-benda Di Surga Dengan Benda Yang Ada Di Dunia Melainkan Persamaan Nama Inilah Yang Disebutkan Dalam Surah Al-Bakara 25 Mereka Diberikan Di Dalam Surga Itu Yang Mutashabih Yang Serupa Serupa Namanya Bentuknya Akan Berbeda Rasanya Juga Berbeda Lagi Jika Kepada Akhirat Saja Mala Ainur Ru'at Meskipun Istilahnya Hampir Sama Tetap Bendanya Beda Barangnya Beda Apalagi Kepada Pemilik Surga Jadi Saya Tidak Memberikan Contoh Yang Banyak Saya Berikan Lagi Analog Analog Yang Kira-kira Memantik Kita Untuk Tidak Jauh Memikirkan Persamaan Dan Perbedaan Itu Kira-kira Begitu Saya Tutup Langsung Assalamuala Amin Semoga Terbahkuat Akhidah Semua Dan Kita Selamatkan Oleh Allah Di Dunia Dan Akhirat Amin Assalamualaikum Warahmatullah Barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video Masjid Al-Hidayah Silahkan dibagikan Tapi mohon juga disampaikan Kepada para pemirsaan yang masing-masing Tentang sumber asli Terpada video kita Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Abu Yirrozi, kepada teman-teman semua, para jamaah Mudah-mudahan kita senantiasa Dalam lindungan Allah SWT Mohon maafkan segala kekurangan Atas segala kesalahan Subhanakallahum bihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih